Sinetron kebanggaan RCTI Indonesia yang banyak menyajikan kisah percintaan remaja dan juga kisah-kisah azam hingga para pemainnya yang asing bahkan bukan berasal dari kalangan artis. Siapa saja ya para pemeran tukang ojek penggolan yang bukan dari kalangan artis. 1. Chang Rusli alias Kasman Sebelum menjadi pemeran top, Chang Rusli ini adalah seorang pelatih tekwondo. Ia juga pernah menjadi kru film bagian fitting, Keuangan Gaskrip. 2. Mobil Al-Katiri alias Masikru Sebelumnya ia merupakan kru film mulai dari pembantu, properti, asisten sutradara hingga sutradara. Pengalaman menariknya saat menjadi kru film ia pernah meminjat aktor hidulannya Tio Pakusadew. 3. Pecah Jasmin alias Yanti Ia adalah seorang pegawai bank dan penonton setia sinetron top. Juru saat main ke lokasi top, ia ditawari peran Yanti oleh sutradara dan masih eksis hingga saat ini. 4. Sabri Sebelum ke dunia entertainment, ia dulunya seorang pengamen dari warung ke warung. 5. Mustar alias Asep alias Udin Menurut banyak pemerintahan ia awalnya seorang preman di Tanah Abang, ia mendapat kesempatan casting saat berjelas menjaga keamanan syuting pop di daerah Tanah Abang. 6. Adin Pul alias Udin Pastinya mengejutkan karena ternyata Udin ini mantan seorang produser. 7. Anastasja alias Udin Sebagai lulusan IKJ jenusan seni tarinya pernah menjadi seorang penari. 8. Ayah Renita alias Sekar Pernah muncul di audisi Indonesian Idol namun gagal sekarang terjun ke dunia hiburan sebagai hiburan. 9. Stefanus Ciproet alias Cipto Dia adalah sutradara teater dan hiburan pantomim yang pernah tampil di Slovakia, Austria, Jerman, Singapura. 10. Anastasja alias Ciproet 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 alias Cipro